Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini siap selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi perkembangan kasus subang melalui channel kami Kali ini admin akan memberikan informasi yang tak kalah menariknya Akhirnya diketahui dalang dari kasus subang adalah sosok baik yang jejaknya tak ada di TKP Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut admin memohon bantuan kepada sahabat lovers Untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Akan ada kejutan menjelang satu tahun lamanya penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di subang Sebelum tanggal 18 Agustus 2022 tragedi berdarah yang juga dikenal dengan kasus subang ini akan terungkap Publik akan segera melihat orang-orang yang selama ini diketahui sebagai orang baik atau enggak mungkin melakukan hal keji seperti itu Ternyata dialah dalang dari kasus ini Dengan alat bukti yang sudah begitu banyak berhasil dikumpulkan oleh penyidik Kolda Jabar Penetapan tersangka kasus subang akan membuat publik terbelalak dan berkata Wah enggak nyangka seperti itu Polisi sudah memeriksa demikian banyak saksi dan bukti bahkan jumlahnya hingga ratusan Sehingga pembunuhan kasus subang sudah terpatakan Saksi yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia sejak pertama kali kasus subang muncul Dia adalah Yoris dan Nyanti Yoris yang juga Nyanti merupakan anak dan memelantu korban Kasus subang almarhumah tuti sekaligus kakak ibar atau kakak kandung dari Amel Yoris dan Nyanti menyita perhatian publik atas memutuskan berpisah dari kuasa hukum Saat memutuskan berpisah dengan kuasa hukum bersama Danu untuk bergabung bersama Yosef Tapi kemudian secara mengejutkan Yoris hengkang lagi dari kubu Yosef Di awal Yoris gabung dengan kubu Yosef ayahnya dalam berbagai kesempatan mereka berusaha menunjukkan rasa kasih sayang Dan tampil bersama dan memberikan foto itu ke media masa Intinya ingin memberikan kesan bahwa mereka Yoris dan Yosef ada hubungan ayah dan anak yang baik-baik saja Namun ada aroma aneh pada foto dan video Yoris dan Yosef saat tampil bersama di sejumlah channel youtube Bahasa tubuh Yoris terlihat aneh kikuk walaupun dia senyum tapi bukan senyum ketulusan bersama sang ayah Banyak yang menduga tujuan Yoris masuk ke tim kuasa hukum Tujuannya hanya untuk mencari tahu langkah-langkah dan strategi di timnya mereka Apakah salah satu cara Yoris untuk mencari tahu apa yang sedang dipersiapkan manuver-manuver dari tim Yosef Entahlah kita gak tahu apakah Yoris nanti akan kembali ke tim kuasa hukumnya Danu Kita juga gak tahu Banyak dugaan yang masuk kepada bahwa Yoris bergabung dengan tim Yosef itu adalah upaya mengamankan posisinya di yayasan Supaya tetap dapat penghasilan, tetap pekerja dan semua hal yang berhubungan dengan ekonomi Ada background persoalan keluarga di antara mereka memang Yosef memiliki istri kedua lalu Yoris menurut Yosef adalah orang yang temperamental Yoris disebut memiliki pengalaman masa kecil yang tidak terlalu indah Selain itu juga muncul isu persoalan adanya kecemburan sosial Di antara Yanti dan Yoris versus Amel dan juga Ibu Tuti Termasuk isu mobil yang baru dibeli oleh Amel Isu Yanti yang ingin masuk ke dalam pengurus yayasan di sejumlah TV nasional Yoris mengatakan tentang gaji yang diterima oleh Amel, Tuti dan juga dirinya Yang sudah double dikit atau di atas 10 juta rupiah Di luar ring keluarga, pembahasan soal saksi Danu yang di bulan pertama dan kedua Banyak menimbulkan pro dan kontra Di TKP memang ditemukan data-data Danu Di antaranya DNA putu rokok, kemudian jejak lain yang mengarah ke Danu Tapi juga dilihat dari sisi motivasi Danu tidak dapat mendapat keuntungan dari meninggalnya Tuti dan Amel Secara logika dari soal warisan misalnya Larinya kalau tidak ke Yosef ya ke Yoris Tidak mungkin akan lari ke Danu Tidak memungkiri adanya data ilmiah seperti putu rokok yang mengarah ke Danu Tapi sudah lah itu pasti penyidik Bola Jabar sudah memiliki kesimpulannya sendiri Dan mungkin akan segera diumumkan apakah itu related dengan kasusnya atau enggak Itu urusannya nanti Yang kita butuhkan adalah sekarang siapa? Pembunuh yang sebenarnya dari kasus subang ini Semoga cepat tertangkap dan diberi keadilan bagi almarhum Tuti dan Amel Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton!